Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizwanji channel dimanapun anda berada sahabat kali ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat Rizwanji di sini ada tiga tunas baru sahabat ya kalau sahabat pengen tahu ini tunas apa silahkan ikuti terus videonya dan jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham sahabat ya ya tapi sebelumnya sahabat bisa tekan tombol like dulu atau subscribe dulu buat sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe sahabat ya Oke nah ini adalah tunas dari rumput gandum sahabatnya nah sahabat yang baru melihatnya atau baru tahu pasti tentunya sangat penasaran sekali sahabat ya dengan tunas yang baru ini karena ada sedikit benih yang kelihatan jadi bentuknya itu seperti ini sahabat ini adalah biji rumput gandum Nah seperti ini sahabat ya bentuknya seperti ini kecil tapi keras rumput gandum sebenarnya rumput ini dalam penanamannya itu sudah disertakan dengan cara penanamannya disertakan ini saya beli di online online shop seperti ini sahabat disini tertera tata cara menanam benih disini dijelaskan bahwa benih tersebut atau benih rumput gandum ini perlu dilakukan perendaman kurang lebihnya 24 jam tapi saya mencoba menanamnya dengan cara yang berbeda sahabat nah jadi benih ini saya ambil sekitar 5 butir terus saya taruh di atas wadah polybag yang berisi dengan tanah sahabat ya media tanah yang sudah dulu pernah saya kasih pupuk di seperti ini ternyata selang kurang lebih selang lima harian sahabat ini sudah tumbuh rumputnya sahabat jadi rumputnya seperti ini sahabat rumputnya seperti ini ini eksperimen pertama saya tentang rumput gandum sahabat jadi disini saya membeli cukup banyak sekali rumputnya atau bijinya sahabat ya di online shop banyak saya beli 10 dan dapat bonus satu dari penjualnya ini bonus sahabat bonus ada tulisannya bonus ini saya beli 10 dikasih 11 dan satunya bonus sahabatnya ini tentang rumput gandum katanya sih rumput ini bisa di satu rumput yang terima kasih di sini saya juga beli satu nah ini sahabat yang warna hitam ini adalah biji atau benih rumput indigo vera sahabat nah ini kata teman-teman yang sudah pernah tanam ini rumput katanya tumbuhnya sangat gampang tapi ternyata setelah saya tabur seperti ini saya tabur terus kemudian saya siram ternyata tidak tumbuh sahabat sudah saya praktekkan di polybag yang sebelah sana sahabat itu tidak tumbuh mungkin karena cuacanya penyiramannya atau tanahnya sahabat yang kurang pas cara-caranya yang kurang pas nanti akan saya buatkan video tersendiri tentang rumput indigo vera ini sahabat ya kita kembali lagi ke rumput gandumnya sahabat nah ini saya rencananya bereksperimen sahabat rumput ini tentang rumput ini apa bisa rumput ini kita budidayakan seperti seperti tanaman padi sahabat ya nah ini ini kalau nanti bisa tinggi kayak tanaman padi nantikan tumbuh bijinya dan bisa dipanen sahabat ya untuk diambil benihnya lagi kemudian kita tanam lagi seperti itu ini saya beli 10 bungkus sahabat nah ini banyak sekali disini kalau sahabat beli online juga dapat cara menanam benihnya seperti ini ini tanam benihnya saya hirukan dan saya coba tebarkan kemudian saya lapisi dengan tanah yang sama tipis-tipis Oh ternyata tumbuh sobat tumbuhnya seperti ini rumput gandum asli nah ini belinya juga masih kelihatan oke oke bagi sahabat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis sahabat akan mendapatkan notifikasi terbaru dari Rizwanji channel oke Terima kasih buat sahabat yang yang sudah menonton dan mengklik tombol subscribe semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat banyak rezeki dan berkah sahabatnya terima kasih buat sahabat yang sudah menonton dan baru menemukan channel saya saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel mantep selamat menikmati